Pemirsa puluhan santri dari Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kelurahan Pemenang, Kecamatan Pemenang mengalami keracunan masal. Saat ini seluruh santri sudah mendapatkan pengobatan. Keracunan masal 62 santri Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kelurahan Pemenang, Kecamatan Pemenang sempat menjadi kehebohan di Kabupaten Merangi. Pasalnya sebagian santri yang menunjukkan gejala keracunan pasca dilakukan vaksinasi COVID-19 pada Rabu 27 Oktober 2021 sore. Namun setelah ditelusuri, santri yang keracunan ini bukan saja yang mengikuti vaksin, namun ada 32 santri yang tidak ikut vaksin namun menunjukkan gejala yang sama. Tim dari Dinas Kesehatan yang turun langsung ke lokasi langsung mengecek kondisi dan penyebab keracunan para santri tersebut. Buat dugaan para santri tersebut mengalami keracunan makanan dan bukan keracunan vaksin. Karena sebelum terjadi keracunan masal, para santri juga menghadiri acara mulit nabi dan mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Hal ini juga dimenarkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Merangin Syahidina Ali, bahwa pihaknya mendapatkan laporan adanya santri mengalami keracunan masal yang saat ini kondisinya telah membaik dan sebagian besar telah pula. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan sampel makanan yang dikonsumsi oleh santri saat menghadiri acara Istrop Miro. Ditambahkan Syahidina Ali terkait informasi simpang siru bahwa santri tersebut mengalami gejala keracunan pas kade vaksin tidak benar. Karena sebagian besar santri tersebut yang mengalami gejala keracunan dan tidak melakukan vaksinasi. Satu pesantri itu adalah pencetik kestional keamanan yang dikonsumsi oleh mereka itu adalah sejenis makanan nasi goreng, nasi hidup, dan ada ayam getrek. Namanya di pesantri menghadiri acara waktu itu nomornya mulit nabi. Terima kasih telah menonton!